Halo, I Blasting People! Hari ini aku mau ngasih tahu perbedaan dari lensa progresif dan lensa plus. Mau tahu? Langsung aja cekidot. Yang pertama, kalian tahu nggak sih lensa progresif itu kebanyakan dari orang itu progresif itu lensa khusus orang tua. Eh, terus ini tuh lensanya bisa juga dipakai sama anak muda tapi kalau yang punya riwayat plus ataupun minus. Nah, lensa progresif ini sebenarnya tuh lensa khusus baca dan lensa khusus untuk jalan. Dia tuh sama kayak lensa kriptok. Bedanya kalau progresif itu, ini tuh lensa yang up to date sekarang. Lensa yang otomatis udah ada lensa plusnya dan minusnya. Atau yang ada dapet resep dokter itu ada lensa ADD. Disitu ada plus berapa, misalnya plus 275, minusnya berapa, plusnya berapa. Itu namanya lensa progresif. Tapi kalau lensa kriptok, lensanya yang di bawahnya itu bisa untuk baca juga. Jadi ada dua lensa disitu kalau gabung. Yang kayak lensa lama, itu namanya lensa kriptok. Itu gabungan dari lensa plus dan minus atau lensa ADD. Perbedaannya kalau sama lensa progresif dan kriptok itu kalau kriptok itu, itu khusus yang ibu-ibu atau beberapa yang biasanya pengennya pakai lensa kriptok. Karena lebih mudah aja gitu bagi mereka yang mau ngeliat tuh ada lensa kriptok yang kecilnya yang disini tuh buat baca yang di ADD yang gedenya itu. Itu untuk jalan. Tapi kalau lensa progresif ini, itu udah kegabung. Jadi itu namanya lensa yang up to date lah. Lensa terbarunya gitu. Disebutnya lensa progresif. Nah yang kedua, lensa plus itu apa sih? Sama sebenarnya. Lensa plus itu sebenarnya lensa ya biasa kayak minus gitu. Kayak lensa minus, lensa plus itu sama. Bedanya kalau lensa plus ini, ya dia khusus untuk jalan aja. Untuk dari rabun dekat. Itu namanya lensa plus. Beda ya lensa plus sama lensa progresif. Kalau lensa progresif ini wajib harus ada resep ADD-nya. Gak bisa ditebak-tebak lensanya. Misalnya lensa ADD-nya tuh plus 1.75 terus plusnya 0.75 itu gak bisa. Karena bakalan fatal banget ke mata kalian. Jadi disarankan untuk kalau yang punya rewet lensa progresif itu wajib. Dicek ke optik terdekat atau dicek ke kacamata blessing disini juga bisa. Kalau untuk harga, progresif emang lensanya tuh lensa premium. Jadi agak mahal. Untuk lensa progresif itu sendiri harganya Rp335.000. Itu untuk lensa progresif. Namun kalau untuk lensa plus biasanya itu sama kayak harganya minus. Tapi beda-beda ya. Gak disamaratakan harganya ini sama kayak si lensa yang minus ini. Jadi aku saranin kalian bisa langsung konsul dulu ke admin-nya. Ataupun cek dulu mata kalian ke optik terdekat. Ataupun langsung ke kacamata blessing. Oh iya, lensa progresif itu bisa dipakai lensa fotokronik. Namun untuk harganya memang mahal. Karena dia itu bisa berbawah warna juga. Ada anti radiasinya juga. Bisa ada untuk lensa baca, untuk jalan. Pokoknya lengkap banget lensa progresif ini untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang di luar sana. Oh iya, untuk kalian yang mau pemesanan ataupun pembelian. Di deskripsi di bawah ini, ini udah lengkap banget. Ada Shopee, web, admin. Pokoknya lengkap banget. Kalian bisa langsung tanya-tanya ke admin-nya kalau masih ragu. Ataupun kalian bisa langsung datang ke kacamata blessing di RRG3 nomor 20. Itu udah tersedia untuk cek mata. Nah itu dia tadi perbedaan dari lensa progresif dan lensa plus. Sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat untuk kalian di luar sana. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Karena di YouTube channel kacamata blessing itu banyak banget tips-tips dan rekomendasi kacamata untuk kalian. Sampai jumpa. Sampai jumpa.